Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Disini kami akan Menjelaskan untuk Pratikum CNC Menggunakan aplikasi Cut Viewer Mill Aplikasinya seperti itu Tampilannya kita buka dulu Aplikasinya akan muncul tampilan seperti ini Untuk uploadnya kita close Lebih dahulu Setelah itu untuk membuat program baru Kita klik file Setelah itu new Setelah new kita ke panuk Disini saya telah mengkopi Untuk program yang akan kita buat Programnya seperti itu Setelah itu kita Save terlebih dahulu Dengan klik file Save Save as Setelah itu kita namain Untuk nama file tersebut Nama file tersebut kita kasih Nama latihan Jangan lupa dikasih .nc Setelah itu kita Simpan Setelah kita simpan Kita Klik Klik file kembali Setelah itu kita open Nah tadi kita Sudah Membuat file tersebut Langsung kita klik untuk Latihan .nc tadi Kita buka Kita buka Akan Muncul perintah seperti ini No tool found Do you want to The tool To be Defined Itu kita Akan mengatur Untuk tool yang kita gunakan Atau alat Sayatnya Kita klik yes Akan muncul Tampilan seperti ini Kita gunakan Tool tipe yang Flat end mill Yaitu untuk End mill yang Pemakanan rata Dengan Hek ketinggian 50 Sudutnya 0 Dan untuk Diameter 10 Kita Gunakan Tool ID 1 Setelah itu kita Klik Oke Nah setelah itu akan Muncul perintah untuk Membuat Membuat benda kerjanya Dengan Cara Klik yes Nah setelah itu akan Muncul Tampilan seperti ini Stop Dari bendanya Kita gunakan Tipe block Karena disini kita Pembuatan Benda yang Berbentuk Bersegi Kita atur untuk Lagnya itu 100 Sesuai dengan Program yang kita buat Height nya itu juga 100 Setelah itu untuk Height nya itu 20 Setelah itu untuk Titik origin nya X nya kita gunakan X 0 Setelah itu untuk Titik origin J Kita gunakan 100 Untuk Titik origin Z Kita gunakan 20 Menyesuaikan dari Height nya Setelah itu kita Show stock Nah akan Tampil seperti Ini untuk Stock dari Benda kerjanya Setelah itu kita Klik Oke Setelah itu Kita Lihat untuk Pergerakan dari Proses penyayatan Enil tersebut Terhadap Benda kerja Dengan klik Tombol running Atau run Disini Kita klik Nah seperti itu Untuk Proses penyayatannya Ini untuk Tampilan atas Atau top Yang ini untuk Tampilan ISO Atau yang 3D nya Untuk mengatur Kecepatan dari Penyayatan tadi Biar lebih jelas Kita Ke Gambar Ini Peralatan ini Setelah itu kita Menuju ke Duel Duel nya kita Gunakan Lebih tinggi Misalnya 300 Atau 3000 Juga bisa Semakin tinggi Dari duel tersebut Maka Semakin Kelihatan Untuk Proses penyayatannya Kita klik Oke Setelah itu kita Kembalikan lagi Reset Kita klik Untuk Running nya Kembali Atau run nya Akan kelihatan Proses pemakanannya Seperti itu Nah disini Saya akan Menjelaskan Untuk Program-program Yang Ditulis disini Ada N itu Untuk Penomoran G itu Untuk Pergerakan Dari Pahatnya Atau N Wheel nya Itu Itu Untuk Pergerakan Searah Sumpu X Atau Kanan Kiri Yaitu Untuk Pergerakan Searah Sumbu Z Atau Maju Mundur Dan Untuk Set itu Adalah Pergerakan Dari Sumbu Set Yaitu Naik Turun Untuk G0 Itu Adalah Proses Pergerakan Tanpa Penyayatan Dan Untuk G1 Adalah Proses Pergerakan Untuk Penyayatan Dari Benda Kerjanya Dan Disini Ada G3 Itu Digunakan Untuk Pembuatan Radius Ada G3 Dan Juga Ada G2 Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Bila ada Kekurangannya Mohon maaf Bila ada Lebihnya Dari Tuhan Terima Kasih Selamat Mencoba Untuk Teman Teman Semua Semoga Berhasil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh